Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong memberikan bantuan pelunasan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan, pekerja bukan penerima upah atau mandiri. Bantuan pelunasan tunggakan tersebut menyasar puluhan kepala keluarga. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua Basnas Tabalong melalui Wakil Ketua Dua Bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan Imam Paharul Raji didampingi pejabat Bupati Tabalong Hamidah Munawarah pada Senin 2 September 2024 di Penopo Bersinar Pembataan. Bantuan pelunasan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan tersebut diberikan kepada 79 jiwa dari dua kepala keluarga yang merupakan peserta BPJS Kesehatan Mandiri. Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp75 juta, bersumber dari dana zakat dan infak yang dihimpun dari para muzaki dan munfik. Ketua Dua Bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan Basnas Tabalong Imam Paharul Raji mengharapkan dengan adanya bantuan ini dapat membantu warga Tabalong yang saat ini berstatus sebagai karim atau orang yang memiliki hutang. Guarim artinya orang yang berhutang yang tidak mungkin bisa dibayar sehingga setelah kami komunikasikan dengan BPJS ya ternyata guarimnya banyak, hutangnya juga banyak hutangnya mencapai harga Rp4,5 miliar. Imam berharap Basnas bersama pemerintah Kabupaten Tabalong dapat bersama-sama membantu orang-orang yang membutuhkan dengan cara rutin menjalankan kewajiban berzakatnya agar bantuan yang diberikan dapat menyasar masyarakat yang lebih luas. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya Terima kasih sudah menonton video ini